Intro Halo Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo Revive Kali ini kita akan terangkum alur film India berbahasa telugu dengan judul Acharya Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Koratala Siva dan dibintangi oleh Ramcaran, Ciranjivi, dan Pujahek Acharya berkisah tentang seorang pria yang menjadi The Guardian Angel, sebuah desa kecil dari cengkeraman pria berwatak jahat Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik happy Intro 800 tahun silam di desa Sidavanam, hiduplah sekelompok warga desa, mereka hidup dengan damai dan tentram Warga desa disana memiliki kemampuan untuk membuat herbal yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit Suatu hari, desa ini diserang oleh sekelompok orang jahat dengan kekuatan iblis Beruntung di saat gerhana matahari terjadi, kekuatan seorang Dewi Suci berhasil mengalahkan iblis jahat itu Sejak saat itu, kebaikan sang Dewi yang disebut dengan istilah Dharma selalu ada di desa tersebut Untuk mengenang kebaikan sang Dewi, warga mendirikan kuil suci yang dinamakan Padagatam Seiring berjalannya waktu, kuil suci Padagatam mulai dikelilingi oleh peradaban baru Sehingga terbentuk sebuah desa lain yang jauh lebih besar dari desa Padagatam Desa itu dinamakan Dharmastali Desa Dharmastali dipenuhi oleh orang-orang jahat Saat ini Dharmastali dikuasai oleh pemimpin bertangan besi yang bernama Basafa Basafa menindas orang-orang lemah Polisi tidak berani mengungkap kejahatan mereka karena Basafa akan menghabisi mereka semua Basafa membuang mayat polisi di sungai suci Jevadara Warga menemukan mayat itu dan mereka semakin membenci kekuasaan Basafa Tetapi apadaya mereka tidak bisa berbuat banyak Bahkan polisi pun tidak mampu menaklukkan kekejaman Basafa Warga yakin suatu saat nanti akan muncul seorang penyelamat sekaligus menjadi pelindung desa mereka Acarya adalah seorang pendatang dan ia menetap di desa Dharmastali Acarya menumpang di rumah temannya yang bernama Banu Di sana Acarya bekerja sebagai seorang tukang kayu Sekalipun pendatang Acarya tidak menyenangi sikap seorang preman Yang suka berbuat semena-mena terhadap penduduk desa Acarya mendatangi preman itu dan mematahkan kakinya Suatu malam tetangga Acarya melaporkan jika anak gadisnya hilang Gadis itu bernama Depa Depa ternyata diculik oleh sekawanan preman lainnya Depa berhasil kabur dan bersemunyi di balik kuil yang berada tepat di bawah sebatang pohon Para preman tadi mengepung Depa Beruntung Acarya muncul di sana Ia meminta Depa untuk terus melakukan ritual doa Sementara Acarya membantai para preman tadi Uma Depi adalah gadis kecil tetangga Acarya Ia hobi bernyanyi dan bermain musik Orang tua Uma Depi sangat miskin Dan mereka bahkan tidak mampu membeli seruling untuk anaknya Uma Depi merasa sangat sedih Kebetulan Acarya mengetahui kesedihannya Ia kemudian memberikan Uma Depi seruling Setibanya di sekolah guru Uma Depi melihat seruling itu Dan ia penasaran dengan coraknya Guru Nilam kemudian menanyakan Uma Depi asal usul seruling tersebut Malam harinya guru Nilam dan ayahnya mendatangi Acarya Ketika ditanya Acarya mengatakan bahwa seruling itu milik temannya yang bernama Sida Acarya kemudian menceritakan semua yang terjadi kepada Nilam Dan guru Nilam terlihat begitu sedih Sementara ayah Nilam Ia justru meminta Acarya untuk menghentikan Basafa Dalam sebuah ritual pemujaan yang akan diadakan besok pagi Ayah Basafa ingin agar ritual pemujaan terhadap Dewi dilakukan oleh seorang yang pantas Bukan oleh seorang berhati iblis seperti Basafa Keesokan harinya Basafa datang bersama rombongannya Ia bersiap melakukan ritual pemujaan Dewa Acarya menyelinap di balik kerumunan Ia melemparkan tepung warna ke wajah Basafa Kemudian melukai tangannya Setelah itu Acarya bersembunyi di balik kerumunan Basafa yang terluka tidak bisa melanjutkan ritual tersebut Karena ritual itu harus dilakukan tanpa noda darah Basafa kemudian digantikan oleh pemimpin desa Padagatam yang bernama Veda Veda adalah sosok yang tepat melakukan ritual tersebut Karena dia adalah pemimpin yang baik hati Setelah insiden itu Basafa murkah Ia merusak fotonya sendiri Basafa kemudian meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang berani melukai tangannya Basafa tidak sadar jika pelakunya adalah Acarya Dan saat itu Acarya ada di dalam rumahnya Acarya datang ke sana untuk memperbaiki bingkai foto Basafa yang rusak tadi Suatu hari Basafa dikunjungi oleh teman lamanya yang bernama Rattore Tuan Rattore sangat kejam dan serakah Rattore ingin menambang uranium di sana Ia meminta Basafa untuk mengusir penduduk di desa Padagatam Sejumlah anak-anak dari desa Darmastali mengalami keracunan dan mereka dibawa ke rumah sakit Setelah diperiksa dokter mereka dinyatakan keracunan akibat mengkonsumsi herbal yang dibuat oleh warga desa Padagatam Orang tua korban tidak terima Mereka mendatangi warga desa Padagatam dan memukulnya Di saat bersamaan anak buah Basafa mencuri kesempatan dengan menikam Veda Akibat insiden tersebut warga desa Padagatam mulai ketakutan Agar bisa selamat mereka harus pergi dari desa dan tinggal di dalam hutan Basafa tersenyum senang karena siasat liciknya berjalan mulus Kini ia bisa menguasai desa Padagatam hanya dengan modal fitnah dan adu domba Hanya saja kegembiraan Basafa tidak berlangsung lama Karena lima orang anak buahnya yang mencampurkan racun ke dalam herbal warga Padagatam Babak belur dihajar oleh seseorang dan sekarang mereka berada di kantor polisi Untuk mengakui semua kejahatannya Basafa geram Ia menangkap warga desa yang bernama Obulu dan menyiksanya Dari keterangan Obulu Basafa jadi tahu jika orang yang telah melawan dirinya selama ini adalah Acarya Acarya menghentikan langkah warga desa Ia tidak ingin mereka pergi meninggalkan tanah leluhurnya Acarya berjanji akan melindungi desa Padagatam dengan taruhan nyawanya sendiri Tidak lama berselang anak buah Basafa muncul di tempat itu Mereka ingin membunuh Acarya Acarya menghancurkan anak buah Basafa seperti meremas keripik singkong Semuanya bisa diatasi dengan sangat mudah Setelah melihat kehebatan Acarya Warga desa batal pindah dari desa mereka Acarya sendiri kemudian membawa mayat anak buah Basafa Dan melemparkan mayat itu tepat di hadapannya Acarya mengancamakan membunuh Basafa Jika ia masih berani mengganggu warga desa Padagatam Basafa kemudian bertanya Siapa kau sebenarnya dan mengapa kau peduli terhadap warga desa Padagatam Acarya menjawab Basafa dengan mengucapkan syair yang sering diucapkan oleh Sida Hal itu membuat Basafa teringat akan seseorang di masa lalu Setelah itu Acarya pergi meninggalkan rumah Basafa Film beralih ke flashback di masa lalu Beberapa tahun sebelumnya warga menemukan bayi yang dibuang di hutan Bayi itu kemudian diangkat oleh Obulu dan diberi nama Sida Sida tumbuh dewasa dan menjadi pemuda yang tampan baik hati dan juga pemberani Ia selalu berjuang untuk melindungi desa Padagatam dan Dharma Stali dari orang-orang jahat Suatu hari Sida menangkap pencuri yang telah merampas kalung dewa Sida adalah pemuda yang baik hati Ia mengampuni pencuri itu Sida bahkan menawarkannya Untuk tinggal di desanya supaya pencuri tadi bisa belajar tentang Dharma Sida bahkan punya sebuah padepokan Yang ia namai Sida Gurukul University Di padepokan itu Sida berteman baik dengan Basafa Mereka sering latihan bela diri bersama Sida menyukai gadis bernama Nilam Bari Nilam punya perasaan yang sama kepada Sida Mereka berdua kemudian saling jatuh cinta dan menjadi pasangan kekasih Tangan kanan Ratore yang bernama Rishi datang ke Dharma Stali Yang meminta kepala desa agar membuka penambangan di desa tersebut Dengan demikian warga desa akan memiliki pekerjaan Sehingga secara ekonomi mereka bisa menjadi lebih baik Ide Rishi ditolak dengan lembut oleh kepala desa Mereka tidak menginginkan perubahan apapun untuk desanya Yang mereka inginkan hanyalah menjaga kemurnian desa Dharma Stali Sida juga ikut-ikutan berkomentar Menurutnya hal utama yang ada di desa itu adalah Dharma Bukan kemewahan duniawi Penolakan kepala desa dan juga Sida Membakar amarah dendam dalam diri Rishi Basafa kemudian memanfaatkan api dendam di dalam diri Rishi Ia mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Sida Dengan demikian Rishi bisa berinvestasi dengan tenang Sementara Basafa ia bisa menjadi penguasa desa Dharma Stali Malam harinya Basafa menurunkan anak buahnya untuk membuka proyek di sana Tetapi keesokan paginya Semua pekerja proyek tadi sudah menjadi mayat Dan yang menghabisi mereka tentu saja Sida Rishi balas dendam Ia berusaha menghancurkan kuil di desa Sida Sida sekuat tenaga mencegah mereka Tetapi ia justru ditikam oleh temannya sendiri Yaitu Basafa Sida diselamatkan oleh kelompok militan gerakan separatis bersenjata Ia dibawa ke hutan dan dirawat di sana Diketahui ternyata Sida adalah anak dari pemimpin gerakan separatis tersebut Ayah dan ibu Sida tewas dalam sebuah pertempuran Sebelum tewas tertembak Ayah Sida sempat menitipkan Sida kepada Acaria Yang meminta Acaria untuk menyelamatkan nyawa anaknya Sida Dan berjanji jika Sida besar nanti Maka Sida harus menggantikan posisi dirinya Sebagai pemimpin gerakan separatis tersebut Dalam sebuah pertempuran Acaria terdesak Demi keselamatan nyawa Sida Ia terpaksa meninggalkannya di tengah hutan Agar ditemukan oleh penduduk desa yang sedang beraktifitas di sana Ketika Sida tumbuh dewasa Gerakan separatis kembali menjemput dirinya Untuk menjadikan Sida Sebagai pemimpin mereka Acaria akhirnya bertemu kembali dengan Sida Setelah puluhan tahun terpisah Pertemuan itu begitu mengharukan Gerakan separatis yang dipimpin oleh Sida Berjuang untuk membela rakyat miskin Yang ditindas oleh pemerintah Pemerintah melakukan penindasan terselubung Dan bekerja sama dengan pengusaha serakah Seperti Rattore Mereka merampas lahan warga Dan menjadikan mereka budak Yang dipekerjakan di tambang emas Sida dan Acaria kemudian menyusun siasat untuk membebaskan para warga Mereka berdua menyamar menjadi tentara India Dan masuk ke area penambangan Setelah itu mereka membunuh para penjahat di sana Tidak lama berselang Pasukan Sida berdatangan dengan menyamar menjadi tentara India Mereka pada akhirnya berhasil membebaskan semua warga yang menjadi budak di sana Rattore panik karena area penambangannya diserang oleh Sida Yang kemudian mengirimkan pemuda bernama Kila Untuk membunuh Sida dan komplotannya Sementara Sida Ia mengetahui rencana Rattore untuk menambang uranium di desa pada Gatam Sida bersama dua orang temannya Bergegas ke desa itu Untuk menghentikan rencana penambangan disana Tetapi di tengah perjalanan Mereka justru bertemu dengan Kila dan pasukannya Sida dengan begitu cerdik Mampu menghabisi sebagian kekuatan lawan Tidak lama berselang Acarya dan pasukannya datang Mereka bahu-membahu mengalahkan anak buah Kila Seketika Acarya lengah Kila bersiap menembaknya Ketika senjata itu dilepaskan ke arah Acarya Sida mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan temannya Acarya Sebelum tewas Sida berpesan kepada Acarya Agar melindungi desa pada Gatam Karena itulah Acarya kembali ke desa itu Dan menetap disana Acarya mendatangi warga desa pada Gatam Ia menceritakan semuanya tentang Sida Di saat bersamaan Tentara militer justru menangkap Acarya Karena mereka tahu jika Acarya adalah kelompok separatis Ketika sedang dibawa untuk dieksekusi mati Acarya diselamatkan oleh anggota komplotannya Setelah itu Acarya kembali ke desa pada Gatam Dan menghabis Sikila Ketika masuk ke dalam pintu kuil Acarya ternyata diserang oleh Ratore dan Basafa Yang sudah mengintai disana Acarya kemudian jatuh pingsan Ratore dan Basafa Segera mendatangi warga yang sedang melakukan ritual pemujaan Di saat bersamaan Terjadi gerhana matahari Mendadak bayangan Sida muncul dan membangunkan Acarya Acarya memperoleh kembali kekuatannya Ia bangkit berdiri dan berhasil membunuh Ratore Setelah itu Acarya menghajar Basafa Acarya membawa Basafa yang sudah sekarat Ke altar ritual pemujaan Sang Dewi Dan membunuhnya tepat di saat terjadi gerhana matahari Tidak dijelaskan kelanjutan dari gerakan separatis yang diperjuangkan oleh Sida dan Acarya Dan tidak juga dijelaskan bagaimana akhir dari cerita si cantik Nilambari Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton